Hai selamat datang di channel teknik serabutan tips kali ini akan saya coba ya untuk menambal kayu ini yang berlubang lalu ada retakan kecil ya seperti apa untuk caranya dan bagaimana hasilnya simak video berikut ini beranti yang dibutuhkan yaitu lem kayu lem kayu ini juga mudah untuk itu didapat lalu piranti yang kedua yaitu serbuk kayu ya atau serpihan gergaji ini contoh untuk yang halus lalu ini contoh untuk yang kasar ya nanti untuk penggunaan sama saja tapi kali ini nanti akan saya coba untuk serbu kayu yang halus yang berikutnya air secukupnya langkah yang pertama ya yaitu ambil serbuk kayu ini secukupnya ya Cukupnya untuk serbu kayu ya serbu kayu sebagai contoh ini untuk serbu kayu yang halus lalu ambil untuk lemnya untuk lembok juga secukupnya ya secukupnya seperti ini lalu diaduk ya jangan lupa dikasih untuk air sedikit ini agar lebih cepat ya untuk pencampurannya lalu aduk sampai merata ya untuk lem dan serbuk kayu setelah tercampur ya antara lem dan air serta serbuk kayu nah ini sudah bisa untuk dijadikan ya penambal kayu yang bolong atau yang berlubang sebagai contoh disini ada untuk lubang besar ya jadi adonan tadi ya itu tinggal dimasukkan saja ya untuk di bagian yang kayu yang berlubang ya usahakan sampai penuh ya untuk serbuk dan lem ini ya sampai penuh biar lebih kuat ya bisa ditekan-tekan ya sampai penuh untuk adonan dari lem kayu dan serbuk kayu ya setelah dirasa untuk penambalan dan sudah padat ya ini tinggal dirapikan untuk serbuk ya mungkin untuk yang retakan kecil-kecil ini juga bisa untuk ditutup ya ditutup menggunakan seperti ini untuk yang retakan kecil-kecil ya berikutnya ini untuk retakan yang panjang ya retakan yang panjang ini juga akan saya coba untuk tambah ya ini akan saya coba untuk kasih ya ini juga nah ini untuk lubang yang besar usahakan untuk pemakaian atau penggunaan padat ya sepadat mungkin ya biar kuat ya nanti tinggal dirapikan untuk yang ini sebagai contoh ya sebagai contoh seperti ini nah tinggal nanti dirapikan saja ya setelah nanti dijemur di terik sinal matahari ya untuk lubang ini sudah tertutup ya ini contoh nah ini contohnya untuk yang satunya tadi ya ini juga sudah tertutup untuk lubang nanti tinggal di amplas ya tinggal di amplas saja yang selanjutnya ya untuk mengatasi garis-garis ini caranya juga sangat gampang tinggal lem ya lem kayu ini kalian oleskan untuk di bagian yang bergaris-garis ya usahakan sepadat mungkin untuk pemberian lem ya nah sebagai contoh ini tinggal dikasih lem untuk yang kertakan lubang garis ya lubang garis nah sebagai contoh ya sebagai contoh nanti seperti ini untuk caranya tinggal setelah selesai nanti tunggu sampai kering telah kering ya nanti untuk hasilnya seperti ini ya jadi untuk yang di retakan ya yang di retakan ini tertutup lalu untuk yang lubang ya yang lubang ini juga sudah tertutup ya sudah tertutup nah ini contoh ya contoh untuk penambalan dan kayu yang mengalami retakan garis-garis lalu berlubang ya nah ini sudah tertutup dengan baik dan rapi tinggal untuk kayu di amplas lalu dicat ulang nah inilah untuk tips atau caranya semoga bermanfaat yaa yaa ya ya Terima kasih.